Diberitakan sebelumnya dua buah ledakan besar terjadi di Beirut, Lebanon pada selasa 4 Agustus 2020 waktu setempat. Ledakan tersebut diduga berasal dari amonium nitrat ribuan ton yang ada di gudang di pelabuhan Beirut. Terkait hal tersebut, pihak Beacukai, Lebanon sudah ingatkan tentang bahaya bahan kimia tersebut melalui surat sejak tahun 2013. Beberapa surat menunjukkan adanya bahaya akan kargo berisi amonium nitrat di pelabuhan Beirut, Lebanon 6 tahun lalu. Sebuah analisis rekaman dokumen menunjukkan para pejabat senior Lebanon sudah mengetahui keberadaan kargo amonium nitrat tersebut selama 6 tahun. Amonium nitrat tersebut merupakan barang sitaan dari sebuah kapal yang berasal dari Rusia yang disita pada September 2013. Beberapa bulan kemudian pada 27 Juni 2014, Direktur Beacukai, Lebanon kala itu, Syafiq Merhi, mengirim surat kepada seorang hakim. Dikutip oleh Kompas.com dari aljazeera.com, Kamis 6 Agustus 2020, Merhi meminta solusi untuk kargo tersebut. Menurut dokumen yang kini telah dipublikasikan secara online. Merhi setidaknya mengirimkan 5 surat selama 3 tahun setelahnya. Surat-surat tersebut tertanggal 5 Desember 2014, 6 Mei 2015, 20 Mei 2016, 13 Oktober 2016, dan 27 Oktober 2017. Di dalam surat itu terdapat panduan dan peringatan bahwa bahan kimia yang ada di dalam kargo tersebut sangat berbahaya. Hal itu disampaikan oleh Direktur Beacukai, Lebanon saat ini, Badri Daher, pada Rabu 5 Agustus 2020. Mereka menawarkan tiga pilihan, yaitu mengekspor bahan kimia tersebut, memberikan kepada militer Lebanon, atau dijual secara private ke perusahaan bahan peledak milik orang Lebanon. Namun surat-surat tersebut tak mendapatkan jawaban. Setahun kemudian, Daher kembali menulis surat kepada pengadilan. Pada 27 Oktober 2017, Daher mendesak hakim untuk segera mengambil keputusan dengan menyebut sangat berbahaya meninggalkan barang-barang itu di tempat saat ini. Dan berbahaya untuk mereka yang bekerja di sana. Akan tetapi kenyataannya hampir tiga tahun kemudian, ammonium nitrat itu masih berada di gudang tersebut. Berakhir dengan meledaknya ammonium nitrat tersebut pada selasa 4 Agustus 2020, yang mengakibatkan banyak gedung runtuh dan banyak korban jiwa. Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!